oke terus makna pedang apa oke firmanku seperti pedang bermata dua ada tertulis seperti itu Pak oke ya terus bagaimana dengan pedang disitu pedang disitu sebentar pedang disitu ada gak kata-kata tusuklah bunuhlah penggalah ada gak ketika ada kata-kata pedang disitu iya tapi kan ayah selanjutnya dia akan memisahkan anak dari orang tuanya saya tanya dulu untuk menjelaskan ini saya tanya dulu sebentar Anda kan mau 2-0 nih sebentar 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 ya ini mau dijawab Pak ini kan mau dijawab nih ini kan ada kata pedang Pak nah pedang itu diperintahkan untuk apa coba jawab di ayat di konteks ayat itu pedang itu diperintahkan untuk apa Anda yang menjawab bukan balitanya saya oke saya jawab tidak ada untuk disuruh membunuh tidak ada disuruh untuk menggal Pak jadi kalau tuduhan Anda pedang disitu digunakan untuk membunuh untuk menggal silahkan dan kasih ayatnya ya kebetulan saya muslim Ustadz ya Pak muslim saya muslim ya Ustadz ya orang biasa saja Oh ya ya oke kita kasih ke Rahmana Raja dulu silahkan Pak Rahmana silahkan apa yang mau sampaikan kalau saya saya mau sampaikan sebetulnya saya bersyukur malam ini Pak Yusuf Manobolu sama Pak Samuel siapa Ibu Sapa namanya eh ibu potifah sama teman-teman yang lain dalam arti dialog tadi bisa membuka dalam arti membuka wawasan saya sebagaimana saya bisa mengenal mana ajaran iblis mana ajaran Tuhan ini sangat-sangat bersyukur sebab sebagaimana seperti apa yang Pak Yusuf katakan bahwa yang adanya perintah membunuh atau eh ajaran membunuh itu kan memang itu ajaran yang sangat-sangat-sangat keji kan Pak ya betul saya sangat-sangat setuju itu karena memang kalau Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin dia suruh membunuh saya sangat-sangat setuju itu oleh sebab itu saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara eh terutama Pak Yusuf sama Pak eh Pak Samuel pokoknya semua yang dari apa apologet atau debater Kristen yang ada di rumah ini saya sangat-sangat bersyukur bahwa sebagaimana bisa membuka wawasan saya yang lebih cerdas lagi untuk bisa membilang mana ajaran yang baik mana ajaran yang tidak baik sebab sebetulnya ajaran yang kita sangka baik ternyata ujung-ujungnya tidak baik seperti apa kata Pak Yusuf tadi bahwa ajaran yang membunuh atau perintah membunuh itu memang benar-benar kalau saya mau resapi dalam hati saya itu memang betul-betul ajaran iblis saya kalau bagi saya menurut Pak Yusuf bagaimana betul-betul ya terima kasih tadi ketika Bapak bilang Bapak Bapak merasa bersyukur ya Iya Pak Iya ya Halo Bapak merasa bersyukur karena ada saya sama mwanebulu ada amin juga Pak nih saya bilang Bapak bilang bersyukur nih nih gua bilang amin syukurin lu min hehehe paham tersebut dalam arti saya setiap berdialog ini saya bukan mencari kisaran tapi saya mencari mencari kebenaran ternyata di dalam room ini saya mendapat satu kebenaran yang memang memang valid saya anggap disini saya bersyukur saya sudah diberikan dalam arti eh wawasan sebagaimana bahwa betul-betul perintah membunuh itu dari iblis memang saya juga setuju dengan eh apa yang dikatakan Pak Yusuf itu bahwa apabila perintah membunuh itu tidak mungkin dari Tuhan kan Pak itu itu yang jelas itu yang saya kesimpulannya Bapak sudah mau dibaptis apa gimana nih ya Bapak dengar suara saya ya dengar-dengar ya tolong Bapak baca kan Lukas 19 ayat 27 ah Pak Yusuf kalau udah malam gini Pak Yusuf ngasih kolam baptisan disini Samuel siapin juga bisa kok sama saya kok Pak Yusuf tengah diceluk doang Oh ya ya boleh-boleh ya Pak Amin bisa dibacakan Pak Lukas 19 Oke jadi Bapak ini kan kayaknya mau menjebak kura-kura akan tetapi semua seteru ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku luka sewa jalan siapa Pak Yusuf luka sebelumnya di beli kan Halo ya itu gini ya Pak sebentar saya jawab ya ini air sebelah saya baca dulu Pak untuk mereka yang mendengarkan dia di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Pak sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan lalu ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri jadi ini perumpamaan Pak ini yang berbicara bukan Yesus menceritakan tentang seorang bangsawan dan rajanya minta dia suruh dibunuh bukan Yesus itu Oh berarti itu bukan firman Tuhan ya bukan itu bukan perintah bukan terus yang menjadi raja yang menjadi raja itu ucapan Yesus begini Pak itu ucapan Yesus Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja jadi Bapak jangan lari itu bukan firman Tuhan berarti kalau ada ayat membunuh itu perumpamaan ya itu cuma perumpamaan ya Nah sekarang begini di Matius 10 Matius 10 ayat 30-34 sampai sebentar dulu Pak sebentar dulu Pak sebentar Pak Anda selesaikan dulu lukas ini karena anda kan sudah kena skaknat nih gimana Pak itu ayat sebelasnya lukas 19 saya katakan itu sudah jelas-jelas perintah membunuh barang siapa yang tidak membunuh aku rajanya bawah di hadapan ayat 11 berkata Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sekarang bukan berkataan itu dia ceritakan siapa membuat suatu premis Oh semua pemerintah pemerintah pembunuhan adalah perumpamaan bukan begitu Nah bagaimana dengan Injil Matius ya Injil Matius 10 ayat kasih tahu itu perikopnya ada perumpamaan bukan kasih tahu perikopnya bukan itu nanti saya kasih ayat Al-Quran nih saya tanya perumpamaan nggak soalnya mereka ngebom kemarin ya sekarang mati 10 ayat berapa ya mati usul ayat 34-36 sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu berkuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya oke dari dari 34 dulu 34 baru sampai ke 36 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini aku datang bukan untuk membawa damai lain yang pedang oke oke terus makna perempuan oke firmanku seperti pedang bermata dua ada tertulis seperti itu Pak oke ya terus bagaimana dengan itu nanya apa yang disitu sedangkan orang tuanya sebentar pedang disitu ada nggak kata-kata tusuklah bunuhlah penggalah ada nggak ketika ada kata-kata pedang disitu Iya tapi kan ayah selanjutnya dia saya tanya dulu saya tanya dulu untuk menjelaskan ini saya tanya dulu sebentar anda mau kena-kata kosong nih sebentar sebentar anda kan mau dua kosong nih kena sebentar 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 Pak sebentar Pak bukan sebentar tugas Anda menjawab ya ini mau dijawab Pak ini kan mau dijawab nih ini kan ada kata pedang Pak nah pedang itu diperintahkan untuk apa coba jawab di ayat di konteks ayat itu pedang itu diperintahkan untuk apa Anda yang menjawab bukan balitanya saya oke saya jawab tidak ada untuk disuruh membunuh tidak ada disuruh untuk menggal Pak jadi kalau tuduhan Anda pedang disitu digunakan untuk membunuh untuk menggal silahkan kasih ayatnya silahkan dua kosong naskah terus begini di ayat di ayat selanjutnya jangan lari dulu jangan lari dulu jangan lari dulu jangan lari dulu Anda membawa ayat oh enggak Anda lari Anda lari Anda kabur sebenarnya lari bagi mana-mana ini kan ayat ini Anda lari Anda lari Anda lari Anda lari karena Anda menuduh tunjukkan di dalam konteks ayat itu pedang itu dipakai untuk memenggal atau membunuh silahkan atau ayat selanjutnya jangan jadi begini enggak boleh jadi begini enggak boleh jadi begini Anda tunjukkan kan Anda membawa ayat itu silahkan tunjukkan saya tunggu iya saya yang bawa justru konteksnya yang paling entar dulu mana ayatnya entar dulu mana ayatnya pedang itu dipakai untuk membunuh orang tuanya enggak mana ayat itu digunakan untuk memenggal mana ayatnya saya tidak mengatakan mana ayatnya mana ayatnya saya tidak katakan ayat itu tadi memenggal tapi kiterangan ya sudah ya berarti kan anda sudah dalam sekarang memisahkan dari orang tuanya itu bukan membunuh anda terlalu goblok kalau bukan jangan bilanglah goblok kamu lebih goblok orang berkata saya tahu tapi dia nanya kalau nanya dijelaskan sama Bang Kamuel jangan soal tahu kamu kalau enggak kita yang tanya ya justru dia kan balik tanya saya lah saya jelaskan diatas kan dia melambangkan pedang di bawah lambangkan memisahkan anak dari orang tuanya apa maknanya itu memisahkan saya mau sampaikan seorang di bawah dia harus menjelaskan memisahkan memisahkan itu bukan arti membunuh membunuh ialah membunuh gitu kalau 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 arti memisahkan itu membunuh artinya itu otaknya goblok otaknya enggak dipakai terlalu goblok kata memisahkan itu diartikan membunuh itu goblok justru apa makna memisahkan itu apa artinya saya jelaskan saya jelaskan ya saya jelaskan ya Tuhan berkata pedangku seperti firmanku seperti pedang bermata dua nah jadi ketika Tuhan berfirman terus dia percaya Yesus orang tuanya misalnya yang muslim benci sama anaknya nah jadi anaknya ini karena pedang firman firman Tuhan itu yang adalah pedang bermata dua memisahkan antara dia dengan orang tuanya gitu loh Pak ya jadi kalau mengikut Yesus itu misalnya ditentang sama orang tuanya ya harus berpisah dari orang tuanya ya macam saya berpisah dari keluarga saya gitu loh ngerti enggak maksudnya kalau berarti kalau macam ada ayat-ayat membunuh ada ayat-ayat membunuh di dalam Alkitab itu hanya kiasan ya mana kiasan pedang kalau langsung dibunuh ada senjata ada pedang disini memang langsung digunakan untuk membunuh konteknya konteknya itu berarti begitu kejamnya berarti begitu kejamnya ya berarti begitu kejamnya waktu Tuhan yang kejam itu yang kejam itu orang tua begini Pak maksudnya saya jelasin ya para anaknya ini kamu bisa kasihan saya karena dia di datang ini dia di datang ini membawa pedang pedang itu apa? pedang itu adalah firman karena oleh karena pedang itulah saya tidak bisa lagi hidup dengan orang tua saya ngerti? paham? akhirnya saya terpisah dengan keluarga saya paham? gitu loh Pak berarti ayat yang sebelumnya yang bawalah si truku dan bunuhlah di hadapan itu juga kiasan itu kan perumpamaan itu kan perumpamaan itu ada perumpamaan itu serikotnya tertulis perumpamaan kalau berarti kalau berarti kalau berarti kematian Yesus dikaitan juga kiasan jelas rahmanah raja berarti kematian Yesus dikaitan salib juga kiasannya begini rahmanah raja silahkan Pak Pak Corpus silahkan Pak Corpus silahkan Alkitab itu bukanlah yang somat-somat perayat yang gak nyambung bukan tapi Alkitab itu ada konteksnya kenapa Anda mengalami kesalahan karena Anda lepas dari konteksnya itu saja tadi Anda menggoblok-goblokin Samuel saya kira Anda cerdas ternyata Anda lebih goblok maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya jadi sebelum Anda bertanya pahami dulu konteksnya ini bahasa yang Anda baca bukan bahasa asing Anda sama dengan Madya tadi membahas sifat aja gagal banget bener-benernya minta ampun parah minta ampun bener sudah tidak usah banyak-banyak tambahan bahasa kita dialog ini kan butuh waktu silahkan bicara apa yang penting dibicarakan sebentar jiwa militannya itu luar biasa tetapi memperlihatkan kebodohan jangan ini saya saya beritahukan sekali lagi Alkitab itu ada konteksnya jadi jangan hanya dibahas jangan hanya asal bahas justru ini justru saya mau sampaikan saya mau sampaikan juga ini kalian kan selalu mengkritiki mengkritisi Al-Quran bukan Al-Quran pun dia mempunyai tata cara yang berbeda oke Pak Korpus paham gak boleh kalau setiap ayat membunuh di dalam kita titufiasan maka kematian Yesus di Tiansalib juga itu kiasan makanya tadi ketika ini yang saya sampaikan sebentar dulu ini yang saya sampaikan untuk kalian jangan memandang ada silumbar di mata saudaramu sedangkan sepotong balok yang melintang di matamu sendiri kamu tidak tahu ambil lagi teks itu tapi salah cara gunakannya kasihan sekali begini begini Pak Korpus mencari yang penting asal menang oh saya sekat tidak kita disini tidak bicara asal menang tapi kita disini mencari kebenaran kita ini bukan sedang kita bukan petinju yang mabok bukan bagaimana kalau kalian berani menguliti kita menguliti sama-sama sebab begini kalau kita mau saling mengkritisi tentang kitab-kitab saya mau sampaikan untuk kalian di dalam warangan alkitab jelas salah orang yang mencampur aduk minuman jelas salah orang yang minum anggur dan kamar tapi itu sendiri buat anggur ramadaraja kamu kan gobo-gobok saya tanya antum ini dari karena kalian hanya pandai memandang kesalahan orang lain tapi kalian tidak pandang memandang diri kalian sendiri tidak ini diskusi diskusi kamu mandang ini diskusi saya sangat sangat menghargai kalian tetapi saya amati tadi berharga orang yang berbobot saya angkat kamu gak ada bobotnya kamu kamu bisa memang tidak tidak tahu kamu bisa baca koran gak saya tidak sedang berbicara kamu mu'alaf apa gimana kamu mu'alaf kamu mu'alaf apa gimana dia katanya mu'alaf berarti kamu sudah pintar nih soal koran apa saya tidak pindah harus pintar kamu orang orang islam katanya pintar semua jangan jadi pecundang semua jangan jadi pecundang kamu butuh penjelasan ramana ramana raja tolong kalau berdiskusi yang intelektual yang intelektual sedikit ya anda kalau berbicara itu pahami apa yang itu baik bagus jangan lari kemana-mana jangan lari kemana-mana kalau sudah sudah dikenas kakmat dia harus diakui jadi jangan mutar ke sana kemari gitu loh tadi kan sudah dijelaskan tidak seperti apa yang anda ucapkan gitu loh itu hanya karena anda sudah tersesat oke sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Kace silahkan Pak Kace baik selamat malam teman-teman yang ada di playroom ini kita tidak perlu ngeyel-ngeyelan kenapa karena dari nada bicara kita sudah tahu bahwa dia itu orangnya tidak berilmu kalau dia pinter sebentar ya saya perlu sampaikan si ramana sudah kabur karena dia tidak sanggup dia kabur sendiri jadi begini dari nada bicaranya saja orang bodoh itu sudah kelihatan yang pertama ingin menang sendiri tidak menghormati orang lain itu dari situ kita dapat melihat bahwa orang itu hanya modalnya ngeyel tidak berilmu menutupi kebodohannya dia dengan ngeyel kalau memang mereka pinter mereka ya orang mu'alap maksud saya harusnya berpikir kenapa ya kita harus berbahasa Arab berbahasa asing dan mereka belak mati-matian padahal dirinya bukan orang Arab dirinya bukan orang asing ya jadi mereka itu gak jelas itu yang dipertahankannya apa Muhammad sendiri sudah jelas tidak tahu nasibnya sorga apa neraka Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya lalu mereka bela mati-matian itu agama nah dari pembelaannya saja kita dapat menilai oh iya orang yang korban kasian gelap kegelapan cuma bisanya ngerjain aja laptop saya hp saya mereka itu kerjain ini jadi semuanya di apa namanya dicari-cari ini ya tadi juga yang satu di-erorkan satu lagi mereka itu telepon ke saya gak diangkat saya metikan eh dikeluarin saya dengan sinyalnya dihilangkan gambarnya ada sinyal tapi tidak bisa digunakan gitu mereka itu pinter-pinter ini ahli IT makanya saya ganti-ganti handphone ya harus banyak handphone kalau begini laptop dikerjain hp dikerjain gitu saya dikeluarin bukan Pak Yusuf yang ngeluarin tapi saya dikeluarin terus masuk lagi dengan link yang sama kok kenapa jadi N gitu saya aneh itu linknya aneh nah ini bukti kejahatan-kejahatan mereka itu seperti itu tidak ada yang niat baik mereka bela agama itu gak jelas tujuannya apa tujuannya di dalam Islam tidak bisa menyelamatkan jadi agama tidak bisa menyelamatkan tapi mereka bela mati-matian jelas kalau disimpulkan jangan-jangan mereka itulah wujud setan yang nyata di dalam dunia jadi mempelintir firman Tuhan memutar balik firman Tuhan agar manusia tidak mengenal Tuhan ini nyata sekarang kita ini memang harus hati-hati jangan mengikuti pertanyaan mereka kalau saya gak mau mengikuti pertanyaan mereka ketika ada celah untuk memberikan apa masukan kepada publik itu yang saya sampaikan jadi kalau memang diikuti melintir muter-muter itu kayak gangsi akhirnya debat pusir nah inilah kejadiannya seperti ini rahman ayah lajak juga modalnya ngeyel dia hatinya udah tertutup oleh jin itu kasihan kalau keburu mati ya kalau belum mati sih bisa bertobat mendingan ini kasihan kalau diduluin corona ini kasihannya itu tapi gak apa-apa lah kita sudah cukup memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus udah harus sabar memang menuntun orang buta itu harus sabar mereka secara rohani buta nah kita yang melek memang tidak boleh emosi Pak Samuel itu memang luar biasa sabar dia menuntun Pak Korpus sabar menuntun memang harus sabar menghadapi kayak gitu karena mereka kalahnya dengan sabar biarin aja mau emosi mau apa ikutin aja nah itulah dia orang-orang yang kegelapan terima kasih Pak Yusuf yang ini yang luar biasa bukan ya bukan yang ini yang luar biasa bukan yang ini oke 22 pak 22 kiri kanan pak kiri kanan itu kiri kanan itu luar biasa maaf kan saya balitik jadi kiri kanan pak 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 yang sebelah yang sebelah kirinya mana pak yang sebelah kirinya pak kok gak kelihatan orang sebelah kirinya pak ibunya amin wijaya nih dan ini inilah rusaknya Indonesia mental orang Indonesia ini udah rusak Arab dibela mati-matian harusnya dukung Muhammad Kace Muhammad Kace ini bela tanah air bela anak cucu ke depan ya supaya ke depan kita Indonesia itu berdeka dengan ada di bawah jajahan orang lain bawah jajahan agama Arab ini biar pada nyadar bangsa Indonesia ini bagus Pak Yusuf memang harus ini cuman tadi saya menghargai teman-teman iya tenang aja pak saya dukung Pak Kace mantap terima kasih salam sadar semuanya biar pada nyadar satu persatu sekarang pada nyadar orang Indonesia ya amin amin kita terima dulu salam merdeka kita terima Aditya dulu Aditya selamat malam selamat malam saya kasih lihat tahan dulu Pak Aditya karena dia udah dua kali dia pakai pagi si Fatima dia sedekah kemarin dia pakai framing of fitnah otak domba sama dia ini tolong diperingatkan Pak Yusuf kalau nggak langsung dikewakan manusia kayak begini sudah Pak sudah tadi saya sudah ingat yang lalu saya sudah ingatkan untuk berdiskusi kata-kata yang ini ya yang intelektual ya yang santun Yusuf masukkan juga saya dalam diskusi oke kita kasih ke ini dulu Pak Alibay Alibay silahkan Pak Alibay apa yang Anda mau sampaikan selamat malam saya sebenarnya tidak mau lagi cerita tentang pembunuhan karena saya sudah juga melihat bahwa ternyata ada banyak ayat pembunuhan dalam Bibel misalnya Yusuf 621 ulangan 2016 1 Samuel 15.3 Matthew 10.34 Lukas 12.51 Lukas 12.49 Lukas 19.27 Matthew 19.30 Yumat 24.16 ini semua ayat tentang pembunuhan jadi tidak usah kita ceritakan itu saya mau kembali kepada narasumbernya nih saya tadi dengar bahwa narasumbernya menatakan bahwa Al-Quran itu palsu katanya dibikin oleh Muhammad saya ingin tahu apa sih dia punya bukti bahwa Al-Quran itu Muhammad yang bikin bisa dia tunjukkan saksinya catatannya atau apa coba saya mau dengar dulu dia punya baik Pak saya jelaskan Pak Al-Quran itu bukan palsu Pak Al-Quran itu asli ya dengerin Al-Quran itu asli cuman di dalam Al-Quran surat 72 ada pesan jinnya ada pesan jinnya pesan setan begitu ya saya kacen kebiasaan kebiasaan yang kita bagus selalu memotong saya bilang saya mau bicara dengan ibu itu yang punya kesaksian bukan NKC yaudah jawab jawab justru justru begini Pak justru tadi ibu bilang iya iya saya akan jawab Pak saya akan jawab justru justru kita Kristen ini tidak pernah satu pun membuktikan Kristen itu tidak pernah apa Islam itu tidak pernah membuktikan bahwa Muhammad ini ya seorang utusan Tuhan karena apa yang dikatakan Muhammad itu katanya sendiri dia dapat wahyu pun katanya sendiri jadi mana bisa kita mempercayai Muhammad begitu loh Pak Bro ya lalu saya kasih tau lagi apa masa Muhammad ini menceritakan kisah-kisah sejarah dulu lalu diulang disitu maksudnya apa gitu loh Pak ya Bapak mau jawab Pak saya mau tanya ibu menurut ibu mungkin kasih orang Muhammad bisa membuat serikat bal kiptab yang seperti ini mungkin dong Pak sekarang ibu saya yang ada di zaman sekarang ibu saya sekarang pengetahuan yang sudah sangat maju tidak akan mungkin bisa membuatnya bisa ya coba kemungkinannya kemungkinannya kalau bicara bapak bilang kemungkinannya gimana kemungkinannya Muhammad dapat dongeng ya kan dapat dongeng dari setiap bisa itu hanya sebuah apologi yang termaskalkan saya mau tunjukkan begini bu saya mau tunjukkan beberapa ibtik yang ada dalam Al-Quran yang saya yakin seorang manusia seperti Muhammad tidak mungkin bisa menulisnya yang menulis bukan Muhammad Pak sahabat-sahabatnya Muhammad itu atau mengucapkannya misalnya ya menurut ibu mendongin ya saya tegikan dulu coba buka surat Al-Imran ayat 125 Al-An'am ayat 125 baca aja Pak isi Quran semuanya kata-katanya Muhammad sendiri kok ya begini artinya saja ya jasad pakai ayatnya dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya misalnya Allah akan menjadikan dadanya sesat lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit begitulah Allah menimpakan siksa saya juga bisa ngomong orang-orang yang tidak beriman ini saya juga bisa ngomong saya juga bisa ngomong seperti seorang pemikir Bu tidak akan mungkin Muhammad bisa menghincangkan kata-kata ini saya yakin saya bisa ngomong sesungguhnya sekarang yang bukan ketahuan membuktikan ini anggapannya saya Muhammad bentar Pak anggapannya saya Muhammad ya saya ngomong sesungguhnya Nabi Arab ini adalah Nabi yang kebohong karena apa dia membuat rekayasa dan membuat kepangsuan dan mengubah semua kitab-kitab kendang sesungguhnya orang seperti ini adalah orang yang telak nah saya juga bisa begitu ya oh ibu ibu bicara selalu bunyi namanya itu Bu Asbun sama Muhammad juga Asbun saya membaca saya membaca apa yang ada dalam kita maksudnya Muhammad itu bisa mencatatkan saya kasih tau bisa kenapa tidak saya juga bisa menulis buku Pak saya tunjukkan lagi yang lainnya teori Big Bang ibu-ibu teori Big Bang yang sekarang sudah terkenal tentang iya 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 menurut Anda teori Big Bang itu ilmiah benar itu iya itu kan ngasih teori kacau banget Pak kacau banget serius Pak kacau barah ini orang satu ini Islam gak ada mutunya astaga gimana coba saya tanya sebentar saya tanya bagaimana teori Big Bang memberi kehidupan coba jawab iya teori Big Bang bisa memberi kehidupan pada awal gimana seluruh orang semesta ini satu ledakan besar ledakan besar ledakan besar yang isinya tentang ledakan yang kemudian berpucar ledakan bintang yang sangat besar naik buruk pulau-pulau matahari dan tata surya yang ada sekarang ini sebelum Muhammad sudah menceritakan itu Pak sebelum Muhammad sudah menceritakan itu ada kisah-kisah tentang penciptaan langit dan bumi ah gimana gimana saya kasih tau ya yang anda sebut teori Big Bang itu tidak sampai kepada teori oke karena kebenarannya tidak tidak sesuai dengan apa yang ilmu pengetahuan katakan jadi kalau anda katakan alam semesta ini terbentuk dengan ledakan dua bintang besar itu coba cari Pak fakta kebenaran yang mendukung pernyataan anda coba cari Pak bagaimana dua bintang memberikan kehidupan coba jawab coba jawab bagaimana dua bintang itu memberikan melahirkan manusia beranak-beranak coba jawab beranak-beranak itu tidak mungkin manusia beranak-beranak itu bukan dari teori Big Bang dia menunjukkan bahwa adanya bumi karena dari teori Big Bang adanya alam semesta lain-lain makhluknya kalau gak bicara makhluk itu bicara lain lagi ini tempatnya dulu alam semesta teori Big Bang itu hanya teori saja belum menjadi hukum ya Pak belum menjadi hukum masih sifatnya teori belum empiris itu bukan kebenaran karena ketika diuji dia gagal pandangan anda tentang Big Bang tidak sanggup menjelaskan tentang munculnya gravitasi revolusi rotasi itu gak sanggup seperti itu terus teori Big Bang kenapa teori Big Bang bukan kunfaya kun beda sama Al-Quran iya Al-Qurannya bukan kunfaya kun nah ini kabah aja kabah aja diklaim udah ada sebelum Adam bagaimana tuh ini pilihannya bagaimana si Fatima kalau dia percaya dengan teori Big Bang berarti dia menyangkal Qurannya sendiri yang kunfaya kun jadi maka jadi lagi dalam teori kunfaya kun itu penciptaan Adam salah satunya Adam dan Hawa ini udah aku mengambil kemana-mana ini saya mau tunjukkan tentang apa namanya itik yang dalam Al-Quran kayaknya kalian gak akan terima oke saya lewati itu gak usah pakai itik dalam Al-Quran itu 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 oke sekarang sebutkan lagi ya namanya aja lupa nama istrinya adem aja lupa nama istrinya adem aja lupa ini Allahmu bagaimana data-datanya kita mesti dengan Quran gitu loh makanya saya bilang kenapa dipercaya Muhammad nama sih menulis nama hawanya aja lupa dalam Quran gimana coba ya senyum kemarin nanti tidur aja Pak tiduran aja nanti aja nanti aja nanti aja akan lagi apalagi yang mau Anda banggakan tentang teori-teori apalagi silahkan kita uji cacat apalagi pak sabar nanti kita bicara Al-Fatihah ya pak kelamaan habis waktu ini ini misalnya tentang embryologi apa embryo 14 abad yang lalu ya ini ya saya langsung cacat dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dari suatu saripati dari tanah kami jadikan saripati air mani dalam tempat yang kokoh dalam hal ini rahim kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami gumpal dengan daging kemudian kami jadikan dia sabar ini logika pak itu logika bukan sains yang benar seperti itu ini sains bukan logika jadi anda bicara logika karena logika dan sains itu tidak bisa dipisahkan gimana sih pak iya tapi dalam sains tidak menggunakan logika itu logika yang dibukti itu apa sains coba jelaskan sains itu apa itu ilmu pengetahuan oke itu menggunakan logika atau tidak itu menggunakan menggunakan otak atau tidak berpikir menggunakan berpikirlah masa gak berpikir sih logika digunakan yang jelasnya jawab dulu digunakan juga untuk membuktikan untuk membuktikannya jadi logika digunakan tidak untuk membuktikannya digunakan digunakan tidak agar bisa diterima jawab ya dan tidak aja logika digunakan tidak oke kenapa ternyata berkata kepada Fatima tidak digunakan dari situan saja ketahuan anda tidak paham apa yang dibukti sains gitu loh penipu dia yang baru selang ini ya sedikit-sedikit penipu oh lian ini pembohong juga malah jangan begini jangan sebut-sebut orang dulu dengan bahasa yang kurang bagus supaya orang pulang nih nama dengar dulu ini bagaimana bisa dibuktikan Al-Quran ini benar sih pak ya bahwa Al-Quran menjelaskan ibu itu ibu ini bisa ada di dunia awalnya dari mana ibu lalu masuk ibu ibunya ibu lalu ibu 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 berbicara pak amin maksa banget amin gara-gara anda debat muter-muter nih salah hampir abis nih alibay kita uji ayat yang anda baca tadi pertanyaan saya pernah darah berubah jadi daging pernah gak darah berubah jadi daging pernah segumpas darah ini ini hanya ini maksudnya adalah air mani air mani air mani air mani yang bertemu dengan zigot zigot si wanita air mani keluarnya dari tulang sulbi padahal dari tes iya masuk ke dalam rahim masuk ke dalam rahim alipay lalu di rahim bertemu dengan selalu bertemu dengan zigot zigot jadi embryo embryo inilah yang disebut dengan segumpang darah dengar saya jelaskan alipay alipay kasih tau ayatnya biar Pak Yusuf tampilkan di layar mari kita diskusi surat almuk surat almuk minun ayat 12 sampai 14 almu minun 12 sampai 14 nomor berapa itu nomor berapa itu ayo alipay so ibu dong ibu datang layo yes berapa itu pak oh iya saya lihat sebelum almuk minun itu nomor berapa ya bu Fatima 14 ayat 19 oh kuran suratnya iya ketik aja langsung almuk minun almuk minun aja kuran surat almuk minun aja langsung gak usah tersebut kuran suratnya berapa ayatnya 14 dari perempuan di latin di latin apa nyamaninnya almu minun cara tulisnya gimana almuk minun almuk minun aja almuk minun ayat 12 sampai 14 mu mu biar pakek boleh pakek juga boleh pakek juga boleh almuk ya almuk 67 ya almuk minun mbak saya punya almuk minun susah amat carinya oh ayat 23 surat 23 al almuk minun 23 ayat berapa sudah di layar ayat 12 sampai 14 oke baik kita baca ya mana ayat 12 ya dan sungguh kami telah menciptakan adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi wih seluruh tempat dari Eropa Amerika Australia Indonesia informasinya bisa dari mana ada yang ngarang begini ya jadi dikumpulin ya sungguh kami telah menciptakan adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi seluruh tempat di muka bumi itu jin gue hero dia itu pak jin penunggu gue hero itu ha caca dulu oke ya dan sungguh kami telah ciptakan ayah dari seluruh manusia adam dari tanah tanah penciptanya berasal dari saripati ini tafsirnya ini tafsir nah yang ayat 24 ayat yang oh ya ayat 12 sampai 14 ya tanah penciptanya berasal dari hasil campuran air dengan tanah tafsir almuktasar Pak Yusuf kita orang bikin pamit ya Pak Yusuf gara-gara si Bapak muter-muter gitu salah kehabis sama busara takut ketawaan Pak kita cabut Pak oke oke baik 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 oke 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 Tuhan berkati oke sudah itu tadi ayatnya Pak sudah dibacakan itu Pak Alibay ya apa yang tidak dimengerti disitu ini berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah saripati seperti itu saripati saripati itu adalah unsur-unsur yang baik yang ada dalam tanah yang menunjang kehidupan kalau bicara tentang masalah dari debu dari tanah dari apa dikitab kejadian sudah ada Pak ngapain besi harus ditambah tambahin begini ini kata siapa sih kata kata peramal apa kata jin apa kata siapa gitu kenapa Allah 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 tidak pernah ngomong sama Muhammad tidak pernah ngomong mana bisa dipercaya makanya tadi saya bilang Quran semuanya yang ditulis yang kalian iman itu semuanya itu kan asal dari cangkemnya Nabi sendiri yang mengatas namakan Jibril dan Allah begitu Pak makanya saya bilang bingung saja ini maksudnya Muhammadnya apa sih mengulang sejarah-sejarah cerita yang sudah lalu diceritakan ulang ini tujuannya apa kan gitu ya udah gitu yang diceritakan nih enggak valid pula ya contoh bicara tentang istrinya Adam ya Hawa enggak ada di dalam Quran tapi dihadis bisa ada ini kan kacau ini memang Allahmu ini lupa apa bagaimana ada penjantinnya seorang wanita untuk menemani dia itu dia kenapa diimani sebagai Hawa dari mana informasi dari mana informasi Hawa ini dari mana dari mana informasi nama Hawa dari mana Siti Hawa itu skak mati nah ini makanya saya bilang aturan ini cacat enggak usah dipercayai cukup percaya dengan kita pada dulu ngapain sih percaya Muhammad ini makanya saya bilang kamu jangan gila-gila kita ini makanya saya bilang Pak ya enggak usah bela-belain sesuatu hal yang sebenarnya menyesatkan diri kamu sendiri ya carilah kebenaran itu ya makanya yang bisa mengatakan akulah kebenaran Tuhan Yesus bukan Muhammad yang perintahnya juga mengatakan bahwa akulah jandan kebenaran dan hidup jadi Muhammad juga Yesus juga mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridmu dan bukan muridnya Muhammad makanya saya bilang Muhammad ini siapa gitu loh menceritakan tokoh-tokoh sejarah bangsa Israel dan mengubah menjadi Arab semua semua dimualapkan semua para nabi semua dimualapkan semua ya ini kacau ya saudara ya maka bertobatlah sekarang enggak usah dibela-belain suatu hal yang tidak jelas ini Pak KC Pak KC ya bisa dengar Pak KC misalnya hanya karena Al-Quran tidak benar-benar itu bukan berarti Al-Quran itu tidak benar sudah cacat itu namanya Pak makanya saya bilang itu bisa dikatakan semua rekan nyasa nabimu sendiri enggak pernah ada saksi ketika proses pewahjuan itu berapa tahun tuh Pak coba saya tanya berapa tahun berangsur-angsur ketika Muhammad itu diberikan wahju berapa berapa tahun berapa 22 tahun 22 tahun itu dimana itu buktinya dimana 22 tahun sejak Rasulullah berumur 40 tahun sampai belia wafat maksudnya klaim 22 tahun itu dimana di hadis mana Pak KC ya tolong ya Bapak bisa dengar ya dengar sekarang ya Bapak tahu Pak hadisnya dimana Pak 22 tahun ini Pak Alibay kelihatannya nggak bisa jawab itu Pak aduh saya juga nggak bisa jawab itu karena tidak ada hadisnya itu 22 tahun itu cuma kata orang kata mulut ustad capek deh itu kata mulut ini lah rusaknya bangsa Indonesia itu begitu orang Indonesia mendengar dongeng dari Arab diyakini makanya banyak yang jadi teroris itu karena ilmunya tidak tidak mumpuni tidak paham Islam orang melakukan sholat tapi tidak paham sholat nah itu orang Islam itu diluruskan sama Mahaman KC dianggap Mahaman KC menyesatkan iya benar tidak ada orang Islam mengerti sholat hanya Pak KC yang begitu iya orangnya Pak KC itu orang melakukan mengerti iya karena saya paham bahwa sholat itu tiang agama tapi umat Islam mengatakan sholat itu ibadah kepada Allah ini kekeliruannya disuruh merbuat baik berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan eh malah berlomba-lomba berbuat kejahatan membunuh diri neror mabes kori kali itu salah kaprah itu pastabikul hoeratnya salah kalau pastabikul hoerat itu berlomba-lomba dalam berbuat baik bukan berlomba-lomba memberantas Kristen bukan itu Kristen itu agama yang benar kitabnya kitab yang benar bukan kitab palsu kalau di Al-Quran ada surat jinnya jadi kalau ketukar dengan pesan-pesan jinnya itu manusia itu jihad membunuh begitu bukan jihad berbuat baik bukan membunuh kenapa ada surat jihad dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa kitab Al-Quran itu yang diturunkan dari Allah supaya cipta alam semesta karena dia tahu mahluk yang diciptakannya bukan itu maksudnya bukan itu maksudnya jadi begini itu jasa Muhammad jasa Muhammad sudah mengislamkan jin jadi yang banyak jin itu di dalam Islam bukan di dalam salim yang banyak jin itu jin Islam tidak ada di salim itu tapi tapi si somat mengatakan di dalam jali pada jin itu salah salah fatal sejak kapan itu karena jin bisa sunat iya ini Islam mana bisa sunat itu iya Bapak juga kalau melawan Muhammad KC berarti di dalam diri Bapak itu ada jinnya yang selalu mengolok-olok Bapak begitu supaya melawan Muhammad KC sebenarnya sebenarnya kalau tersoalan jin semua manusia ada jinnya Pak KC kalau peryakinan enggak misalnya enggak ada jinnya enggak ada di Dupat Timang enggak ada jinnya silahkan kalau enggak percaya lihat di dalam dadanya jadi boleh coba ada jinnya enggak ini gimana baik itu makhluk yang tidak kelihatan nah kenapa mau katakan Islam itu kalau dalam krisis ada jinnya enggak ada 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 jin itu tetap setan dalam Alkitab ada tapi jin itu setan enggak ada jadi Islam krisis enggak ada enggak ada jin beragama itulah hebatnya Islam paling baik oh hebat itu jin ada tersesat itu jangan-jangan anda juga jin anda salah jin itu enggak kelihatan enggak berwujud oh tadi bilang katanya jin ada di dalam manusia tadi Bapak bilang begitu kalau dia tidak kelihatan ada jinnya begitu oh ada jinnya makanya yang mempengaruhi Bapak itu jin yang mempengaruhi Bapak itu jin gitu iya ngeri amat ngeri amat itu bukan ajaran Yesus mampu menggoda manusia yang imannya kuat ini ngeri ya Pak jangan-jangan Muhammad itu dapat wakil dari jin penunggu buah hero kan bisa jadi Pak apa mana bisa menyangka bahwa jin penunggu buah hero itu utusan Tuhan yang bernama malaikat jibril mana bisa Pak jangan-jangan itu jin Pak nah jin itu bisa jin kafir kan itu buktinya tadi ngasih nama nama hawa aja lupa Pak gimana coba ya ayo ini ketahuan ini jin Pak Al-Quran itu bukan bukan tentang sejarah kehidupan dia petunjuk petunjuk itu Bu tidak mesti petunjuknya mana Pak petunjuk ini idinasya tol musta hakim sampai kiamat sampai ke alam tubur sampai akhirnya jaman sampai Yesus datang kedua kali itu pun masih dipakai sampai Bapak mendem di kuburan itu yang hidup itu melilingi Bapak itu kalau Bapak masih minta petunjuk apa yang salah dari itu yang salah apa yang salah yang salah yang salah karena Bapak yang diajar masih minta petunjuk artinya Bapak masih tersesat begitu loh Pak kalau Bapak gak tersesat ngapain diajar minta petunjuk jalan yang lurus ya lurus kemana Pak ke tol cikampe atau kemana itulah hebatnya ajaran kami Fatima jalan yang lurus ke surga apa jalan tol cikampe Pak gitu loh Pak maksudnya jalan yang lurus itu adalah suatu kebaikan yang utama adalah iman iya iman ini sirotol musta hakim nah itu ada sirotol musta hakim itu enggak Pak sirotol musta hakim itu enggak apa sirot ada kalau di tapi sirot itu ayo ayo sirot apa ayo dalam Quran ayo nanti Bapak bingkir balik ini kalau Bapak bilang kebisirat tentang kebaikan bapak akan kebalik jalan yang lurus itu jalan yang meyakini jalan yang meyakini akan kiesan Allah dan kerasulan Muhammad Allah Pak Pak Muhammad aja gak tahu jalan ini dia bukan jalan Pak mana bisa Muhammad pernah gak mati membuktikan eh gue udah pernah mati nih gue hidup nih tau gak di akhirat nih kayak begini tau gak sih kalian Pak Ibu juga bisa buktikan bahwa Yesus hari ini ada di surga Yesus mengatakan Yesus mengatakan apelajaran dan kebenaran hidup bahkan kematiannya disaksikan kebangkitannya disaksikan bahkan kemaikannya disaksikan di raya kematian Yesus itu disalib itu adalah strategi dari Judas agar umat masyarakat ini Judas bisa apa Judas bisa apa Judas bisa apa coba ibu baca sejarahnya itu kata siapa kata siapa Alibay Alibay yuk kita masuk ke Al-Fatihah ya Pak ya ya Bapak kan bangga nih Pak saya mau tanya Pak yang memberikan surat Al-Fatihah itu siapa Pak surat Al-Fatihah itu diwajukan oleh Allah kepada Muhammad dimana dituliskan itu Pak saya lihat kan dulu ya iya baca Al-Fatihah dimana Pak dituliskan itu di gua hero Pak oh bukan masa di gua akhir sembarang saja ngomong dimana dituliskan Pak dituliskan dimana itu pernyataan Bapak barusan kita bicara Al-Fatihah ya Pak saya lanjut dari Ibu Fatimah nih kita bicara Al-Fatihah ya Pak sabar dikit iya ah kelamaan Pak kelamaan banget bapak buka buku Bapak sendiri lama bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maaf pengasih dan maaf penyayang yang menyebut nama Allah yang maaf pengasih dan penyayang siapa itu firman Allah ya Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah saya tidak bertanya dimana diturunkan saya tidak bertanya dimana diturunkan harus disebut oleh Allah loh siapa yang menurunkan oh ya siapa yang menurunkan dapat dari mana itu aduh lama banget jawabannya gimana sih saya sarankan Anda mungkin harus belajar ke Arab dulu sana supaya agak lancar dikit ya awudzubillahimina shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim coba Pak bismillahirrahmanirrahim terus dikit awudzubillahimina shaitanirajim tadi apa itu ya Pak dimana diturunkan bukan dimana diturunkan Pak aduh capek deh ini aduh Bapak kalau belum boleh catat pertanyaan saya siapa yang menurunkan itu oh hanya itu kan ya dari itu Allah yang menurunkan melalui perangkat Jibril kepada Muhammad dimana dituliskan sabar Pak Korpuswan lagi searching di Google dulu nih oke diriwayatkan oleh kalau Pak kalau Bapak murtad jadi krisen Alib bin Abi Talib kenapa di dalam hadis yang diriwayat oleh Alib bin Abi Talib saya gak nanya hadis iya nanya apa sih itu Al-Quran Pak apa Tengah itu Al-Quran dia akan tanya bagaimana dia turun siapa yang yang apa yang yang membuktikan turunnya begitu ditulis dimana kok gimana Pak coba kalimatnya gimana awalnya semua ayat Al-Quran itu ditulis bukan dalam lembaran-lembaran seperti ini intinya diriwayatkan oleh Alib bin Abi Talib si Ali tau dari mana Pak itu Radiallahu bukan Radiallahu bukan langsung dari Muhammad Raja Loanlu oh iya Radiallahu itu sahabatnya Muhammad itu iya oke coba ngomongnya gimana Pak kalimatnya gimana malah lagi korpus apa kalimatnya berat-berat dari Radiallahu tadi itu itu Radiallahu beneran bukan itu coba ayo dibaca kalimatnya gimana menantur Rasulullah Muhammad salallahu wassalam surat al-fatihah turun di Mekah dari perbendaran di bawah Arsi Arsi itu apa Pak Arsi itu kursi tempat tempat kursi Allah Allah kursi seperti itu dicatakan sebagai arti sebagai kursi agar manusia bisa memahami bahwa Allah juga ternyata ada pada suatu tempat tapi tidak mencintai atas al-fatihah ya ayat 1 disini apa Pak ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim oke siapa yang bicara itu itu adalah firman Allah dibayukan kepada Muhammad langsung disampaikan kepada dirinya sendiri dan umatnya kalimat terjemahnya coba dibaca aduh dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang Allah yang mana itu yang ngomong yang mana siapa yang ngomong tadi Allah 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 mengakui Allah gitu iya suruh manusia mengakui Allah oh berarti itu bukan firman Allah itu berarti tadi kan Bapak bilang itu dari atas oke tadi itu dari atas kan Pak iya nah terus disitu subjek yang disebut disitu siapa Pak apa lagi subjek yang disebut dalam ayat 1 siapa subjek yang disebut dalam ayat 1 Allah yang maha pemura itu siapa itu manusia duh ngaco ini Tuhan yang maha esat pencipta alam semesta terus yang ngomong siapa yang ngomong siapa yang ngomong saat membacanya manusia lah Allah menyuruh manusia dengan menyatakan seperti itu ini kalimatnya siapa gitu Pak lebih jelasnya kalimatnya Allah yang diajarkan kepada Muhammad agar Muhammad menyatakan kemampuan sendiri dan kepada manusia yang lain jadi yang ngomong Allah Allah ngomong begini dengan menyebut nama Allah ya maha pengasih Allah kok dengan menyebut nama Allah gimana dong Pak iya Allah menyuruh Jibril ya Allah menyuruh Jibril untuk menyampaikan itu aduh masa ayatnya Jibril iyalah orang dengan menyebut nama Allah yang menyebut siapa anda picik picik sekali eh kok picik jangan terang-marah Pak Alibay Pak Alibay saya makasih saya akal sehat bahasanya gak jelas Pak Alibay saya tulang dulu Allah menyuruh Jibril eh saya ceritakan dulu Allah menyuruh Jibril menyatakan kepada Muhammad untuk Muhammad menyatakan kepada dirinya dan penyakit dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang baik pertanyaan saya kapan disuruh pertanyaan saya Jibril kapan disuruh ya pada saat Mahyu ini turunkan pada saat papan datanya dimana Pak datanya tulisannya dimana itu saya disuruh untuk menyampaikan harusnya begini Pak perkataannya ya itu kecuali kita kita bicara lebih jauh lagi saya belum dapatkan kecuali tempatnya harusnya begini Pak sejadakan waktunya kan aku Jibril kalau bicara waktunya saya yakin Jibril pun mungkin Anda tahu semua waktunya salah jadi pertanyaan saya itu begini Pak jadi kalau Anda menanyakan waktu turunnya tadi Bapak bahwa Allah memerintahkan Jibril itu kan nah pertanyaan saya kapan dimana pengakuan itu tertulis dimana Pak jangan-jangan jadi peneguh gue hero Alim bin Abi Talib kok disitu si Alim bin Abi Talib tahu dari siapa ya dari Rasulullah yang menyampaikan kepadanya tahu dari siapa si Rasul itu pernah gak Jibril berkata begini Allah menyuruh aku untuk menyampaikan pesan kepadamu harusnya kan begitu kalimatnya itu begitu misalnya gini aku Jibril telah diutus Allah dan berkata dan mengajarkan kalian begini katanya Allah itu kan versi Ibel beda dong jangan disamakan antara versi kitab justru itu dipertanyakan dipertanyakan bagaimana gak pernah ada saksi mata memang menurut kamu Injil itu gimana Pak prosesnya kitab Injil prosesnya jadinya gimana coba saya tanya proses kitab Injil jadi gimana menurut proses kitab Injil jadi Yesus itu mewahyukan Yesus yang nulis gak nulis murid-muridnya malah yang mendengarkan nah begitu murid-muridnya juga itu tidak langsung nulis kayaknya terus yang nulis siapa Pak Muhammad CIN itu makin sulit kamu yang tahu kamu yang tahu siapa yang makanya saya kasih tahu ya nah ya coba siapa Injil itu jadi dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya lalu jadilah kitab yang harus diimani oleh Muhammad tapi kenapa Muhammad mengubah segala apa yang ada fakta Yesus di salib tiba-tiba di dalam kalau bahasa sekarang aku bilang sebenarnya ada satu yang pilih rupa 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 mengisahkan Nabi Musa itu bercerita kan berdupung jadi gini pak kasihkan gini ceritanya anggap aja gue ini jin eh Muhammad tau gak sih soal cerita muasa ya gue ceritain dulu ya gini 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 gitu oh gitu ya iya seru banget ya yaudah dituliskan kan gitu ini sejanya kayak begitu padahal kita itu di bangsa isra memang kita perlu asumsi semua kembali ke siapa lanjut apalagi yang ditanyakan baik kita kembali ke topik lagi ya pak bapak bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya ya ya sebentar Pak yang sebentar Pak Aliyabai sebentar supaya ada temannya Pak Aliyabai ini kita naikkan Pak Iwan Setia mungkin bisa bantu Pak Iwan Setia selamat malam Pak itu dimana tertulis Pak itu kan bisa klaim-klaim saja tertulis dimana supaya kita percaya saksilah setidaknya kawannya Muhammad tadi kan sudah bilang itu Ali bin Abi Talib yang menyaksikan diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad dia dapat dari mana pengakuan itu dapat dari mana Pak di mana Pak Pak Ali ini loh teman-teman korpus sama yang lainnya ini dia itu tidak terima kalau kita percaya hadis saya mau tanya teman-teman dulu kalian percaya saya tanya dulu saya nggak minta kalian percaya saya nggak minta kalian percaya konteksnya begini katanya sahabatnya Ali itu pernah jadi saksi dan melihat proses itu di hadis itu di hadis hadis apa kalimatnya seperti apa coba dibacakan siapa yang disuruh ini saya ya kalian terang kalian oh begitu ya iya sebagaimana begini hadis menyatakan begini sebagaimana dibaca oleh Ali bin Abi Talib menantri Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam surah Al-Fatihah turun di Mekah dari pemberan perbendaharaan di bawah Arsi ini di bawah Arsi jadi saksinya saksinya ini Ali bin Abi Talib saksinya 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 aku melihat Muhammad telah ketemu Jibril harusnya akan begitu jadi saksinya siapa orang lain siapa saksinya Pak saksinya siapa saksinya balibai apa arti saksi saksi itu seseorang yang bisa mengetahui kebenaran sesuatu salah saksi itu adalah silahkan Pak lanjut lagi saksi adalah saksi itu tidak mesti melihat secara langsung salah baik anda mau bicara tentang jual jenis saksi oke saksi ahli dan saksi lapangan betul saya kira begini kalau anda mau bertanya tentang Al-Fatihah silahkan yang lain lagi tidak usah lagi saksinya ada Alib bin Abi Talib selesai baik 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 jangan lari Pak liba jangan lari tidak tidak saya minta lanjut jangan lari anda mau bicara tentang dua jenis saksi kan saksi ahli dan saksi lapangan oke bukan saksi ahli tadi itu saksi apa yang Bapak maksud termaksud saksi apa ya Alib bin Abi Talib ini keduanya saksi ahli dan saksi lapangan betul yang anda inginkan coba benarkah dia membuktikan bahwa bahwa dia pernah melihat Nabi Anda berjumpa dengan Allah benar tidak ada yang yang bisa dibuktikan kalau tidak ada kalau tidak ada jangan berhubungan kalau Allah tidak bisa dilihat tadi Bapak berkata alih lapangan dia saksi apa Pak jawab jujur Pak memang ini Alib bin Abi Talib ini dia tahu dari siapa Pak si Alini tahu dari siapa langsung dari Muhammad langsung dari Muhammad artinya Muhammad ngomong ke dia kan iya ngomong ke dia ngomong ke dia bukan melihat sendiri nah Pak saya mau kasih tahu si Ali yang Anda sebut menjadi saksi lapangan pun tidak layak karena apa karena ketika peristiwa yang Nabi Anda katakan dia tidak hadir di situ oke itu dia gagal jadi saksi lapangan yang kedua ketika mau Anda dukung dia menjadi saksi Ali dia gagal kenapa dia gagal karena dia tidak memiliki kompetensi pengetahuan di sana jadi Bapak jangan dusta tentang saksi oke Pak seorang saksi tidak mesti punya pengetahuan yang dalam salah Anda salah Anda salah Anda salah Anda salah Anda kalau seseorang kenapa tidak punya kompetensi kalau seseorang mau dijadikan saksi maka dia harus memiliki wawasan yang dalam pengetahuan yang dalam itu kalau mau jadi saksi ahli namanya juga ahli Anda ngerti gak ahli apa masalahnya kok masalahnya apa Anda mengangkat cerita yang sama kenapa apa yang meyakinkan Anda Muhammad Kaca balik lagi ke Islam coba tunjukkan apa yang membuat Muhammad Kaca yakin bisa kembali kita balik lagi ke Islam lagi kita coba dari Islam apa yang ditawarkan ke Muhammad Kaca mobil kah rumah kah atau mungkin keselamatan saya nyatakan bahwa ke Muhammad Kaca akan selamat kalau kembali ke Islam dasarnya dulu dasarnya dulu apa yang membuat Muhammad Kaca selamat kalau balik Islam pertama keyakinan Muhammad Kaca menjadi bagus menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Semesta Alam ini bahwa Allah itu satu bukan begini saya ini masih Islam Pak belum pindah ke Kristen kalau gak percaya saya kembali ke kembali ke Kaca bagus lah kalau begitu saya kira Pak Kaca ini begini saya ini meluruskan umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran kenapa karena Al-Quran karena Al-Quran perintahkan supaya manusia itu membaca Taurat dan Injil mana ayatnya yang memerintahkan yaitu di Surat 3 Al-Quran ayat yang ketiga bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil ayat ketiga coba baca ini ilmu buat Pak Al-Bain nanti jadi gini ini ayat hanya saya potong saja ini Pak KC enggak satu ayat satu ayat satu ayat coba dengerin itu satu ayat artinya artinya dia Allah menurunkan sebenarnya dan menurunkan Taurat dan Injil jadi Allah itu menurunkan kitab Taurat dan Injil bukan menurunkan hadis tapi Pak KC ini memotong meninggal artinya disini coba baca itu menurunkan Taurat dan Injil dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil artinya Muhammad ini artinya tidak menurunkan hadis dan fikir artinya tidak menurunkan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad bukan Taurat dan Injil jangan kasih nilai-nilai Pak KC silahkan Bapak baca dulu surat Al-Ma'idah ayat 68 ayat Al-Ma'idah ayat 46 silahkan baca apa disitu di dalam Taurat dan Injil ada apa jelas Al-Ma'idah ayat 46 perhatikan Pak KC ini bercerita tentang Nabi Isa jadi dia menurunkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa tidak tidak bercerita tentang Isa Pak disitu bisa berkata Taurat dan Injil bukan menurunkan mereka yang mengutus Isa Putam Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan kami menurunkan Injil kepadanya di dalamnya terdapat ketunjuk dan cahaya dan menurunkan kita yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebelum itu untuk orang-orang yang takwa nah jadi kalau tidak menurunkan Taurat dan Injil tidak benar takwanya di hadapan Tuhan itu maksud cahaya lagi Pak KC salah ini sebelum ini sebelum diturunkannya Al-Quran Astagfirullah ini ini Al-Quran yang ngomong Pak Al-Quran yang ngomong bahwa manusia itu harus mengikuti Taurat dan Injil Tidak tidak begitu maksud Bapak begitu ada Al-Quran Taurat dan Injil itu tidak lagi digunakan baik oke kalau begitu ada gak ayatnya bahwa setelah Muhammad harus mengikuti hadis dan fikir ada gak ayatnya ada mana Toba ada gak harus mengikuti Taurat dan Injil hadis dan fikir ada gak Pak KC contoh-contohnya Pak KC kami itu mengamalkan Taurat sungguh tidak ada pada Rasulullah itu Suritullah dan yang baik bagimu gak nyambung Pak dengan pembahasan itu gak nyambung dengan pembahasan sekarang itu gak nyambung pertanyaan saya kan adakah alat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menurunkan hadis dan fikir ada gak perintah mengikuti hadis dan fikir ada gak yang ada perintah mengikuti Muhammad nah kalau tidak ada kalau tidak ada berarti Muhammad kasih yang benar Pak Alibah yang salah kalau lagi Pak KC Pak KC lagi salah Muhammad itu apa yang dilakukan oleh Muhammad diperbuat dan diperkatakan oleh Muhammad itulah yang menjadi hadis iya ini benar Muhammad KC yang memerintahkan karena itu tujuannya kepada Muhammad KC bukan kepada Muhammad bin Abdullah karena Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada kembali ke Al-Fatihah Pak KC kembali ke Al-Fatihah Pak KC baik kembali ke Al-Fatihah ya saya tanya lorangnya mana Pak Alibah ada masih ada mana orangnya Pak Iwan oh iya oke Pak Alibah baik Pak Alibah oke ya nah disitu dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam betul ya Pak iya maha pemurah lagi maha penyayang yang menguasai di hari pembalasan oke ya kita tidak tahu ini Allah yang mana yang disebutkan tapi tadi Anda mengklaim bahwa dia mengajarkan gitu ya dia nyuruh supaya manusia berkata seperti itu itu Pak Alibah iya baik kita masuk terus lagi kait 5 hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan oke Pak iya kenapa Tuhan itu nyuruh ngajarin manusia untuk ngomong kayak gitu Pak supaya manusia itu paham bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah tidak ada yang lain baik manusia kira-kira tanpa diajarin bisa tidak ngomong kayak gitu ya kalau manusia itu sudah beriman kira-kira tanpa diajarin bisa tidak ngomong kayak gitu tanpa diajarin bisa tidak tidak mungkin tidak mungkin iya tanpa diajarin tidak mungkin ya terus apa artinya iya harus diajar kan apa artinya beriman iman itu meyakini akan kekuasaan Allah akan kekuasaan Allah oke Tuhan yang Maha Esa hasil daripada iman apa dalam perkataan hasil dari iman akan perkataan apa hasil iman akan hasil dari iman kepada perkataan apa itu bukankah kata-kata pujian iya oke jadi jadi perlu diajarin iya perlu diajarin harus diajarin oke harus diajarin harus diajarin oke baik harus diajarin ya kita masuk etnam pak iya tunjukilah kami jalan yang lurus maksudnya apa ya pak ini kalimat ini diajarin untuk apa ya pak tunjukilah kami jalan yang lurus ya manusia itu memiliki iman yang tidak stabil sebentar pak sebentar pak kira-kira kalau kalau Tuhan Anda nyuruh tunjukilah kami jalan yang lurus artinya yang menerima ini jalannya orangnya belum lurus dong ya sudah lurus tapi karena kerendahan hati dari manusia itu maka manusia tidak boleh sombong oke jangan merasa dirinya sudah bisa harus terus merendah diri karena ini kita berhadapan dengan Allah yang pencipta dalam semesta oke kita boleh manusia sombong dihadap Allah kita boleh manusia sombong dihadap Tuhan Pak Libai Pak Libai iya apa paham gak arti tunjukilah kami tunjukilah artinya paham bapak paham gak apa artinya manusia pada ayat ini manusia meminta agar Allah memberikan petunjuk bukan manusia yang minta bukan manusia yang minta ini manusia yang minta pak eh salah pak ini kan bukan dari manusia ayat ini muncul dari siapa ayat ini ayat ini dari Allah disampilkan kepada Jibril dan dinyatakan manusia mengatakannya begitu ini ayat datang dari siapa dari Allah oke untuk apa untuk manusia perantarannya Jibril pertanyaannya untuk apa dia memerintah manusia supaya ngomongin kayak gitu terus oh iya saya bilang tadi agar manusia itu tidak sombong tidak lupa diri bahwa sebenarnya punya banyak dikurangan yang paling yang tidak dikurangnya Allah artinya apa pak arti tunjukilah tunjukilah artinya apa tunjukilah itu bisa menunjuk bisa juga memberi suatu petunjuk gitu baik pertanyaan saya ketika dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus artinya orang yang mendoakan itu sudah lurus belum bisa saja sudah lurus belum lah kalau sudah lurus gak akan itu anda saya lain meskipun kitab anda berasa berbutuh pertolongan Tuhan sampai ke alam kubur sampai ketemu mungkang dan nangkir iya benar 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 kayak gini gak gak terar saya ngomong saya ngomong sebentar siapa ini halibailah 7 ayat di Al-Quran yang pertama itu diberikan untuk manusia betul ya karena di surat 15 surat 15 ayat 87 disitu dikatakan Allah memberikan manusia 7 ayat betul ya iya surat 15 87 pak betul ya pak ya saya gak salah ya iya betul ya pak ya nah bapak tadi menyatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah betul ya pak ya ya oke yang menyatakan di surat Al-Fatihah seperti yang kamu bahas tadi itu siapa menurut bapak yang menyatakan bagaimana yang menyatakan itu manusia manusia katanya dari Allah pak perintahnya dari Allah kalimatnya itu dari Allah Allah meminta Jibril berbaikan kalimat itu kepada manusia oh gak bisa begitu pak gak bisa kenapa gak bisa gak boleh gak boleh gak boleh bang ini Mbak Salquran sebentar Irwan karena saya sudah membaca Al-Quranmu ya di surat 42 51 disitu Allahmu itu bisu pak dia gak bisa berbicara pak dengan kata lain Allahmu itu tidak memiliki firman pak karena Allahmu itu bisu dia gak dapat berbicara oke yang kedua tadi sebentar surat satu-satu bang satu-satu bang ayat-perayat iya ini ada ayat ya pak ya tadi bapak membicarakan enggak-enggak enggak salah enggak salah bapak boleh baca sendiri tadi bapak membicarakan soal hadis sebentar pak sebentar pak tadi kamu membicarakan soal hadis pak Al-Quran itu menolak dengan hadis pak dimana ayatnya surat Al-Jukru ayat 28 disitu sangat jelas dikatakan bahwa firmannya Allah itu tauhid bukan Allah yang tauhid tetapi firmannya yang tauhid gak ada perintah gak ada perintah di Al-Quran agar kamu mengikuti perkataan-perkataan manusia kalau kamu mengikuti perintah-perintah manusia itu sama saja kamu manusia terkutuk seperti Muhammad yang dikutuk oleh Allah itu sendiri kita bisa baca bagaimana kematian Muhammad di dalam surat 69 ayat 44 sampai 46 disitu sangat jelas dikatakan bahwa kalau Muhammad ini berani membuat kitab Muhammad itu akan terkutuk terputus urat nadinya pak dan itu dijawab di dalam hadis ingat pak semua muslim yang saya dengar tidak ada yang mengakui bahwa Muhammad itu mati karena racun tetapi Muhammad mati karena urat nadinya yang terputus dasarnya ada di dalam Al-Quran nubuatan yang kemudian digenapi oleh Muhammad itu sendiri hal kematian Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran oh kamu terkutuk seperti Muhammad pak enggak bapak salah lain maksudnya maksudnya saya enggak berpertanyaan apa-apa pak nah itu berarti kan membuat klaim sendiri kayak gitu enggak itu pernyataan Al-Quran membuat memomentari semua pernyataan-pernyataan kalian tadi mengenai kasih kasih berikan untuk membantah untuk menyanggak sampai membelajakan beberapa kemudian membuat klaim iya pak memang begitu modelnya dia oke kalau saya saya mau tanya saya mau tanya kembali saya bertanya dulu lah kita kalau kita kalau kalau saya tanya Tuhan kamu siapa Yesus pak Yesus pak Tanya saya Tuhan yang maha besar ya iya pak Tuhan anda siapa Yesus pak Yesus oke Yohanes 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah aku tanya lagi Tuhan kamu siapa sebentar pak Yohanes 3 ayat berapa pak inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau 17 ayat 3 oke ya 17 ayat 3 sebentar sebentar kalau saya ngomong semua di mute ya kalau saya ngomong karena dubbing nih oke oke baik sekarang saya menjawab ya pertanyaan bapak tadi bapak mengutip sebentar dulu sebentar dulu belum selesai oke 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 sebentar dulu kalau cara cara sampean kayak gitu membuat diskusi saya coba menerapkan cara anda tanya ya Tuhan anda siapa Yesus pak Yohanes 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus di dalam ayat ini yang Tuhan itu Allah apa Yesus oke Pak Irwan Setia pertanyaanmu ini tages apa enggak pak ya pertanyaan kamu ini sangat kuat atau enggak kuat oke kamu percaya Muhammad Nabi sumbernya dari Al-Quran atau Adis pak jawab dulu dia akan menjawab setelah anda menjawab dari tadi sampai setelah kamu menjawab jawab dulu jawab dulu jadi bisa menjawab itu enggak jawab dulu oke saya bisa bertanya oke 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 dasar iman kepercayaan saya saya percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia sesuai dengan Yohanes pasaran dimana dimana di dalam ayat ini dimana di dalam ayat ini kamu harus pahami iman Kristian itu tolong Pak Iwan diam dulu ya silahkan Pak Ulama Muda ya jadi begini iman Kristian sebentar dulu Pak sebentar dulu Pak makanya saya sebenarnya bertanya seperti ini saya tahu sebenarnya ini salah gitu loh cuma saya menyarankan teman-teman jangan diskusi kayak gini bertanya kayak mengintrogasi seperti cara yang saya lakukan ini saya menggunakan cara yang kalian lakukan gimana ayat itu mengatakan Allah Yesus edukasinya Pak mau Pak gimana sentinya makanya maksudku berikan kesempatan saya kasih tahu perbandingan tentang Al-Fatihah sudah 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 makanya sudah dengan doa Bapak kami saya kasih tahu ada alasannya kalau di dalam Al-Fatihah itu jangan dulu jangan dulu bahas ini dulu ini Al-Fatihah ini masih nyambung saya kasih tahu tadi bilang katanya Bapak tadi bilang apa gimana supaya kita jangan ditanya doang interogasi doang ini saya kasih tahu saya berikan edukasi saya berikan edukasi supaya Bapak paham kalau di dalam Ketris Tenan kenapa Yesus mengajarkan doa Bapak kami karena dia Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dan dia harus mengajarkan manusia tentang doa tentang Tuhan yang harus disembahkan nah sementara di dalam Al-Quran ini Allah gak pernah turun tapi bisa bicara dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Allah kok malah menyebut Allah lagi ini gimana ceritanya sementara Allah dalam Quran dia tidak pernah berwujud dan datang menjadi manusia nah anda mengklaim bahwa Surat Al-Fatihah itu adalah dari Allah ya kan bukan dari Jibril nah seharusnya anda bisa tahu ini bisa tahan dan bisa membedakan bahwa di dalam Quran itu sebenarnya bukanlah wahyu Allah tetapi bisa jadi ya kan kita bisa ngomong nih bisa jadi kenapa saya katakan bisa jadi perkataannya Muhammad sendiri ya supaya dia diimani sebagai nabi ya kan dia mengatasnamakan Jibril mengataskan Allah dengan diutusnya Jibril seperti itu pak makanya tadi beberapa kali dibahas siapa yang menyaksikan tentang proses wahyuan Muhammad gak ada kenapa bisa diimani mati-matian sebagai nabi begitu pak tadi pak oke sekarang saya ya itu sampean gak gak ini karena sampean membuat klaim diajaran sampean bahwa wahyu itu bukan dari dari Tuhan tapi kepercayaan kami wahyu itu diturunkan kepada nabi Muhammad ada beberapa cara itu klaim anda yang jadi masalah kalau sama-sama berbeda fakta pak berbeda fakta pak dengan kitab injil kitab injil yang menurunkan siapa pak ini bu ya kita membahas kitab injil yang menurunkan siapa iya iya saya ngerti Allah 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 mengunungkan injil bilangnya katanya apa Yesus disalib kenapa kata Muhammad gak disalib ini berarti Allah yang mana lagi nih yang menginformasikan kan gitu klaim anda mengatakan di injil ya klaim anda mengatakan di injil disalib di Al-Quran tidak bukan kita justru itu gak ada yang kurang ajar sebenarnya yang kurang ajar itu sampeyan sebenarnya kok bisa saya yang kurang ajar sampeyan bu katanya mau mengajari etika kita ngomong gini lho bu ya sampeyan tanya sampeyan tanya saya coba mau jawab ini sudah malam Yesus orang mana saya tanya orang Nazarit sampeyan yang tau Nazarit bukan orang Arab tau itu interogasi kayak gitu bu itu bukan diskusi kayak gitu interogasi kayak gitu sampeyan supaya mata kalian ini terbuka orang Arab gak usah sosok menceritakan tentang orang Bapak Israel yang ada yang sampaian itu sampeyan itu benci Arab di dalam kitab sampeyan ada bahasa Arab berbeda bahasa Arab di dalam Alkitab Sampeyan ada bahasa Arab benci banget sama Arab tapi di dalam Alkitab Sampeyan ada bahasa Arab dimana maksudnya siapa yang rasul itu bahasa apa rasul itu bahasa apa bisa rasul rasul itu bahasa apa rasul itu bahasa apa makanya saya tanya itu bahasa Arab Saya tanya Jawab dulu Rasul itu bahasa apa Rasul itu bahasa apa Jawab dulu Jawab dulu bu Jawab dulu bu Rasul itu bahasa apa Rasul itu bahasa apa Rasul bahasa apa Bahasa Arab Rasul itu bahasa apa menurut anda Ya gak saya tanyakan Coba, coba buka kamus Rasul itu, jawab Rasul itu, bahasa Alkitab Pak Yang memang diterjemahkan Bahasa Alkitab dari mana Coba Makanya bu, makanya gini loh Saya tidak mau diskusi kayak gini sebenarnya Saya mau kita terhadap Saya sebenarnya jujur aja Saya mau belajar tentang kekristenan Beneran, saya masuk ke sini Saya masuk ke sini Mau belajar tentang kekristenan Saya pengen menanyakan hal-hal yang mengganjal Tapi kalau menurut saya Rasul itu bahasa Indonesia Kalau di Alkitab Dari mana Ya itu di dalam Alkitab LAI Itu bahasa Arab Rasul Ini bukan masalah bahasanya Kalau kita kayak gini gak terarah Nah iya makanya itu bahasa Arab Kalau kita mau Berdiskusi menghakimi Menghakimi Harus dong Kan itu harus tahu diri Ya Orang yang tidak Kalau saya mengikuti anda Kayak gini Saya juga bisa ngomong kayak gitu Bu Sampai yang tadi cerama Dari awal Kayak saya mengikuti sebelahnya Dengerin Kalau begitu dengerin Ya Bangsa Israel Eh Tuhan Allah bangsa Israel Itu memilih bangsa Israel Untuk menjadi saksi-saksinya Ya Dia tidak memberikan bangsa lain Untuk hukum dan ketatap-ketat apanya Yang jadi masalah di Muhammad Ini kenapa sih menceritakan Tentang sejarah-sejarah yang sudah ada Lalu diubah disitu Yesus disalit Dirubahlah jadi gak disalit Ini maksudnya apa Ini kan jadi masalah terus Seumur hidup ini Ya kan jadi pertentangan terus Nah tadi katakan anda Rasul itu bahasa dari mana Oke Rasul mungkin bahasa Arab Dan Indonesia juga L-A-I Itu juga memakai kata Rasul Tetapi kalau bahasa Inggris Alkitab bahasa Ibrani Tidak ada Gitu loh Bukan kami benci bahasa Arabnya pak Yang saya herankan Nabi Arab ini Kenapa mengklaim menjadi Nabi penutup Dan Nabi penyempurna Kita terdahulu Padahal faktanya Itu telah merubah Fakta sejarah Itu loh Sebenarnya itu aja Gak usah cari masalah Metana Rasul itu bahasa apa Apa segala macam Itu namanya Mengubah konteks kalian Beliau udah bisa Bukan caranya kayak gitu loh Begini 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 teman Ini Permasalahan Tidak akan selesai Karena semuanya Merasa Benar Baru permasalahan ini Akan selesai Kalau umat Islam Sudah sadar Bahwa dirinya orang Indonesia Kalau umat Islam Selama ini belum nyadar Bahwa dirinya orang Indonesia Mereka merasa benar Dengan bahasa Arab Sama pak KC juga harus sadar Bahwa kita juga orang Indonesia Ya makanya saya Makanya saya Buru-buru kembali Anak bukan orang Israel pak KC Ya Saya buru-buru kembali Kepada bahasa Indonesia Jangan merebutkan Masalah Rasul Masalah itu Ini kita ini bersaudara Sama-sama Indonesia Kalau itu bahasa Arab Bikin bermusuhan Tinggalkan bahasa Arab Antarin lagi ke Arab Naik pesawat Udah gitu aja Kalau dari saya Gini loh pak Kalau dari saya Ini kan temanya Paling gak Mengedukasi Mengedukasi Karena kita Sama-sama merasa benar Ya ayo kita Menguji kebenaran itu Sejauh mana Tapi bukan berarti kita Pribadi seseorang itu Mewakili Tidak Ini mewakili pribadi Jangan debat kayak Terima kasih Qurananda mengatakan begini ya Maka apakah mereka Tidak memperhatikan Al-Quran Kalau sekiranya Al-Quran itu Bukan dari sisi Allah Setelah mereka mendapat Pertentangan yang Banyak di dalamnya Nah saya bingung nih Di dalam Quran anda juga ya Katanya gak ada Pertentangan gitu ya Tetapi kok saya baca Dari surat Mariam 3 Ya itu mengatakan Isa ini Mati Dan dibangkitkan Hidup lagi gitu ya Terus Di surat Anissa 157 Isa ternyata tidak mati Bila dibunuh Ini mana yang benar ini ya pak Surah berapa bu Surah berapa bu Surah Mariam 3 pak Ayat 33 Surat Mariam 119 Mariam Ayat 33 Dia lahir Mau dijawab pak alabai Silahkan pak alabai Mungkin Tementara Anissa Ayat 157 Isa Tidak dimatikan Tapi diangkat Nah ini kan gak Gak cocok ya Kontroversi itu Kontroversi itu Ini loh bu ya Kalau saya ini ya Dan kesejahteraan Semoga dilimpahkan kepada aku Pada hari aku dilahirkan Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku Dibangkitkan hidup kembali Nah pertanyaan saya Kalau anda mengklaim disini Bahwa mengatakan Isa mengatakan Bahwa meninggal di salib Ini tidak ada Yaudah meninggalnya Kenapa pak Ya suatu saat Nanti pas Sampai setelah Cerita-cerita yang Dajjal itu Ini yang Ini yang benar Maksudnya Berarti gak nanti Itu Itu keterangan Itu penjelasan Dari Al-Quran Jadi bapak Jangan ditambahin Al-Quran itu Jangan ditambahin Oleh ide-ide bapak Oleh asumsi bapak Kalau bapak Mengatakan bahwa Saya tidak menambahin Coba dasarnya Apa anda mengatakan Seperti itu Dibangkit Saya kasih pencerahan Coba sama-sama dulu ya Dan kesejahteraan Semoga dilimpahkan Kepada aku Pada hari aku Dilahirkan Pada hari aku Meninggal Dan pada hari aku Dibangkitkan Hidup kembali Kapan disini Bawa meninggalnya Di salib itu Ada gak Belum meninggal Belum meninggal Pada hari aku Meninggal Tidak ada Mengatakan Pada hari aku Hari aku Sudah meninggal Bisa meninggal Nanti akan turun lagi Di bulan mana Tunggu Mariam Dengan Alisa Dimana ayat Mengatakan Kalau Yesus Sudah meninggal Ini gak ada kalimat Sudah meninggal Pada hari aku meninggal Pada hari aku Dimatikan Pada aku dibangkitkan Dan hidup kembali Bagaimana cerita Nah itu kan gak jelas Maksudnya jelas Itu tidak Tidak menyampaikan Bahwa dimatikan Pada waktu disalib Nah bahasa-bahasa Ibu itu Al-Quran Jangan dirubah-rubah Sadar pak Oke Saya tidak Saya tidak Saya tidak Saya tanya Coba saya Coba saya tanya Sama pak KC Mana ayat disini Mengatakan Nah itu bukan Itu gak Itu gak Itu gak penting Ceritanya Menceritakan Isah yang mana Menceritakan Isah yang mana Isah yang mana Iya Nabi Isah Nah jadi Hidupnya gak bareng Sama Muhammad kan Tidak Pastilah Berarti dia menceritakan Sejarah yang dulu Ceritanya dia menolak Menyangkal tentang Sejarah dulu Gitu loh pak Makanya dia Coba Sebentar pak Biar kan aja dulu Biar kan dulu Gimana bu Kalau begitu Ini kontroversi nih pak Masa Allah Dengan katanya Dia dimatikan Salah mengerti ibu Kapan dimatikan Dimana ada mengatakan Bahwa pada hari aku Sudah meninggal Tidak ada Iya Sampai yang menafsirkan Baca ulang Baca ulang Kesejahteraan semoga Dilimpahkan kepadaku Pada hari aku Dilahirkan Pada hari aku Meninggal Dan kesejahteraan Semoga Sebentar Sebentar Dan kesejahteraan Semoga Semoga Dilimpahkan kepadaku Pada hari aku Dilahirkan Pada hari aku Meninggal Dan pada hari aku Dibangkitkan hidup Kembali Nah ini Gimana Coba bapak ngomong Dimana Oke Saya ngomong sendiri Anggaplah Pada saat aku Dilahirkan Pada saat aku Meninggal Itu berarti Faktanya Sudah Faktanya Berarti memang Di dalam akitab Sudah ada Seperti ini Lalu kenapa Di surat amnisa Bicara katanya Yesus tidak Dibunuh Ini bagaimana ceritanya Ini barusan Dingomong Oke Oke coba Saya mengatakan Dan kesejahteraan Semoga Misalnya ini aku nih Kesejahteraan Semoga dilimpahkan Kepadaku Pada hari aku Dilahirkan Pada hari aku Meninggal Itu doa loh ya Mudah-mudahan aku Berarti belum lahir Pada hari aku Lahirkan ada Sejarah yang lain Bu Di ayat yang lain Ada yang mengatakan Dilahirkan Katanya kita Pada hari aku Pada hari aku Dilahirkan Pada hari aku Meninggal Dan pada hari aku Dibangkitkan hidup Kembali Nah ini berarti Sudah fakta Alkitab Yang diceritakan Ini sudah digenapi Belum Ini sudah digenapi Belum oleh Isya Kan udah Isya sudah lahir Isya sudah ada Sebelum Muhammad Isya sudah bangkit Akan turun lagi Dari kiamat nanti Kan begitu Hadisnya juga Sudah mengatakan Itu klaim Anda Itu klaim Anda Bukan Anda ini Mengerti Quran Enggak sih Atau ngerti hadis Enggak sih Anda ngerti bahasa Indonesia Enggak Iya Betul Bahasa Indonesia Jelas Iya makanya Kalau kalimat Sampaian kayak gitu Saya juga bisa pakai Kalimat yang Gini loh Pak Ini yang diklaim Isya Diklaim Muhammad Isya ini kan Yesus Sudah ada Di abad 600 tahun Sebelum Muhammad Adanya Ya kan Berarti Sejarah faktanya Sejarah saat terjadi Sudah Alkitab Itu sudah benar Ya bahwa Yesus Pernah mati Ya Pernah dibangkitkan Kembali Begitu Ini ceritanya Muhammad Lagi mengulang cerita Begitu loh Pak Jangan Muhammad Baru nolol 600 tahun Nih ngomong begini Maksudnya apa Gitu loh Maksudnya apa ini Muhammad ngomong begini Itu enggak mengarah Itu bu Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Pertanyaan kayak gitu Sangat berbobot Ini justru yang menyesatkan Itu sampai Pernyataannya Menghakimi Kayak gitu Setak perbedaan Quran Dengan Alkitab Fakta sejarah Di bangsa Israel Ya ini Yang dirubah oleh Muhammad kan gitu Mana buktinya Siapa saksinya Siapa saksinya Siapa nih Saksinya Kalau Muhammad merubah Kalau mau kayak gini Diskusinya Kayak gini Sampai membuat Klaim-klaim Klaim-klaim 157 Kenapa Nisa 157 Kenapa lagi Dada dibilang Kenapa Muhammad Muhammad bilang Muhammad Tidak mati Muhammad tidak mati Isa tidak mati Sama Muhammad Matanya Muhammad bilang Muhammad bilang Muhammad bilang Minum dulu Isa tidak mati Bupati 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 Itu Itu pernyataannya Sudah jelas Pak Iwan Jadi belajarlah Mengakui Kalau di dalam Al-Quran itu Ayatnya Kontradisi Satu dengan yang lain Harus belajar 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 Mengakui Itu kan Di ayat yang tadi Mengatakan Pada saat aku Dilahirkan Pada saat aku Meninggal Pada saat aku Meninggal Itu kan berarti Pernyataan Al-Quran Sudah menyatakan Bahwa Isa itu Nanti meninggal Sudah meninggal Pada saat aku meninggal Itu kan sudah Sudah diberikan Penekanan disitu Bahwa nanti Dia akan meninggal Kita ini belajar Sebentar dulu Pak Iwan Sebentar Belajar Mengedukasi Penonton Jangan Mempertahankan Sesuatu Yang membingungkan Orang Itu namanya Kita ini hidup Tidak menjadi berkat Buat orang lain Kita terus Itu loh Kita terus Mempertahankan Kesalahan Yang sudah jelas-jelas Memang salah Pak Itu kelimpah Sebentar dulu Pak Libai Saya juga minta Pak Manobulu Sebenarnya Kalau ada diskusi Di forum Kayak gini Ini kan kita Saling mempertahankan Pendapat Beda pendapat Beda pegangan Kita Jadi Saya minta tolong Jangan membuat Klaim Kesimpulannya Berarti salah Berarti Tidak bisa menjawab Nah Seperti contohnya Tadi Semoga Saya dilahir Semoga Saya selalu Diberkati Mulai dari Lahir Sampai Saya meninggal Saya mengatakan Seperti itu Saya sudah meninggal Belum Itu penafsiran Saya Itu pemahaman Saya Kalau pemahaman Kalian disitu Memang beda Di surat Mariamaya 33 Tidak menyatakan Bahwa Isa itu Sudah meninggal Isa ini Belum meninggal Dan kesejahteraan Semua Limpakan Kepadaku Pada hari Kelahiranku Dengar dulu Jangan lu Potong Apakah kebiasaan buruk Dengar dulu Nih Pada hari Kelahiranku Pada hari Aku meninggal Dan pada hari Aku dibangkitkan Nah Di dalam surat Mariamaya 33 Surat apa Satunya nih Anissa Yang satu Anissa tadi Disitu Sesungguhnya mereka Mengatakan bahwa Yesus sudah meninggal Tetapi sebenarnya Yesus belum meninggal Siapa yang Al-Quran yang Menyaksikan Disitu Siapa Allah Allah yang Menyatakan Seperti itu Dalam Al-Quran Berarti Allah Yang bukan Yang membuat Injil Berarti Ya Siapa Jangan Sama sekali Begini 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 Bupatima 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 Saya akan Uji Al-Libai Sama Pak Iwan Setiawan Pak Iwan Setia Dimana Ayatnya Di Al-Quran Dimana Ayatnya Di Al-Quran Bahwa Isya Al-Masih Orang yang Didekatkan Dengan Allah Dan Isya Al-Masih Kembalinya Kepada Allah Dimana Ayatnya Isya Al-Masih Didekatkan Dengan Allah Terkemuka Dunia Akhirat Dan Kembalinya Kepada Allah Dimana Ayatnya Saya Tidak Tahu Ayatnya Pak Oke Baik Bupatima Dan Pak Yusuf Ini Orang Jelas Tidak Berpelajar Berpendidikan Al-Quran Tapi Dia Menyai Ilmu Kata Ustadz Jadi Walaupun Dikir Kayak Apapun Maka Dia Punya Dalil Ngeyil Dan Ngeles Jelas Orang Ini Di Uji Emisi Oleh Muhammad Kaca Dia Tidak Paham Dimana Ayatnya Padahal Ayatnya Sangat Jelas Al-Quran Berarti Orang Ini Tidak Mengerti Ayat Al-Quran Stop Diskusi Karena Informasinya Informasinya Cuman Cuman Disrupakan Sebenarnya Gak Disalit Tapi Disrupakan Itu Kata Ustadz Mereka Itu Ilmu Nah Inilah Yang Harus Kita Luruskan Biar Biar Kalau Misalnya View Ini Penonton Menyimpulkan Bicara Silahkan Saya Senang Berhatikan Ya KC Baik Baik Nah Barukan Dari Google Google Dari Google Saya Ini Bukan Menghafal Al-Quran Saya Juga Tidak Yakin Pak KC Menghafal Injil Injil Bukan Dihafalkan Pak Pak Libaik Jangan Terpenting Pak KC Sudah 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 Ketika Allah Berfirman Wahai Isa Aku Mengambilmu Dan Menganggapmu Kepadaku Serta Menyuci Kamu Dari Orang Orang Yang Kafir Dan Menjadikan Orang Orang Yang Mengikuti Orang Orang Yang Kafir Hingga Hari Kiamat Kemudian Kepadaku Kek Kembali Lalu Aku Beri Keputusan Tentang Apa Yang Kamu Perseleksikan Jadi Pak KC Kebenaran Yang Nyata Nanti Hari Kiamat Baik Baik Bang Yang Pertama Saya Kembali Al-Fatihah Saya Mau Bilang Ke Bang Ilman Bang Ilman Saya Salut Sama Anda Ketika Anda Saya Salut Itu Buat Saya Orang Yang Berjiwa Besar Oke Kita Kembali Lagi Al-Fatihah Ya Karena Al-Fatihah Menarik Buat Saya Karena Al-Fatihah Ini Katanya The Source Sumber Dari Semua Kitab-kitab Di Quran Betul Ya Orang Muda Dia Bilang Gini Kamu Mau Nggak Saya Ajarkan Satu Surat Yang Terutama Dari Surat Surat Di Quran Kan Gitu Kan Kemudian Orang Muda Itu Diam Sebentar Kemudian Ketika Dia Mau Keluar Mau Pulang Dia Bertanya Apakah Surat Yang Engkau Masudkan Itu Hai Muhammad Lalu Muhammad Berkata Inilah Surat Al-Fatihah Itu Katanya Jadi Saya Tertarik Sekali Dengan Al-Fatihah Ini Kita Kembali Lagi Bang Bang Ewan Dan Pak Alibay Disitu Yang Kenam Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Pertanyaan Saya Jalan Yang Lurus Ini Yang Dimaksud Apa Pak Alibay Yaitu Jalan Orang Yang Yang Menikmat Dan Jalan Orang Yang Jalan Jalan Yang Lurus Itu Apa Jalan Yang Lurus Itu Apa Orang Yang Meyakini Keesahan Allah Dan Kerasulan Muhammad Itulah Jalan Yang Lurus Dimana Tertulis Itu Muhammad Gak pernah Ngomong Akulah Jalan Dimana Tertulis Itu Menyatakan Bahwa Dia Jalan Lah Kenapa Bapak Berani Klaim Gitu Teman Teman Jawaban Itu Sudah Tertulis Di Dalam Surat 2 Al-Bakoro Ayat 47 Apa Jawaban Al-Fatihah Itu Yang artinya Orang yang diberi Nikmat oleh Allah itu adalah Bani Israel Bukan Bani Yaman Bukan Bani Mekah Bukan Bani Madinah Tapi Bani Israel Itu kata Quran Coba Kampilkan Ayatnya Al-Quran Surat 2 Al-Bakoro Ayat 47 Terima kasih Pak KC Pak Lipai Pak Lipai punya Jawaban yang lain Dari Pak KC Ada jawaban lain Jalan yang lurus Iya Ada gak Jadi orang yang Jalan yang lurus Jalan yang lurus Itu Pak KC Jalan yang diridai Oleh Allah Itulah jalan yang lurus Yang diridai Itu adalah Dari Cicawang Sampai Cikampek Itu turun-turun Di Namayu Itu pemikiran yang kecil Bukan Pak Lipai Tadi Pak Lipai Tadi Pak Lipai bilang Jalan tol katanya Enggak Enggak Ini mengadu domba Ini Bang Korpus Kan bagian Bukan Bukan Mengadu domba Pak Lipai Ijin Ijin Minta Sorry Sorry Bang Pamit semuanya Ulun minta maaf ya Minta maaf semuanya ya Ibu Fatima Pak Yusuf Minta maaf Pak Yusuf Saya ijin keluar dulu Liv Terima kasih Assalamualaikum Bagaimana itu Bagaimana itu Kira ini dipanggil Malaikat Bagi Saya ulang Bawa jalan yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Yang berjalan Surat Al-Mustaqim Pak Lipai Sebelum Bapak menafsir Boleh gak tunjukin ayatnya Sebelum Bapak menafsir Menjelaskan Boleh gak Tadi kan Pak Pak Kece kan Dia sangat fair sekali Beliau tunjukin ayatnya Baru ngomong Bapak bisa gak seperti itu Kalau Bapak punya jawaban lain Searching di Google Pak Alibay Kalau gak ini Kalau gak ngerti Pak Searching di Google Pak Di Google lengkap Di Google lengkap Alibay Atau gak perdalam dulu lah Ilmu agama Supaya ini ya Alibay Dimana Pak Alibay Sudah searching Guru nikmat Jalan yang lurus itu Ayatnya dulu Pak Jalan yang diridai Allah Ayatnya dulu Pak Ayatnya Ayatnya Itulah jalan yang lurus Itu dimana Pak Orang-orang yang mendapatkan nikmat Ayat ke-7 Itu baru minta jalan lurus Pak Bukan jalan yang lurusnya itu Polak-balik Sampai kiamat Kayak gini terus Bapak muter-muter Bapak jawabannya Bapak besok kalau mati Gimana Pak Lalu yang mana yang mendapatkan nikmat itu Jalan yang lurus itu Adalah jalan orang-orang Yang mendapatkan nikmat Pak Alibay Tadi kan Bapak sendiri yang bilang Ini siapanya Pak yang ngajarin doa ini Pak Siapa yang ngajarin Pak Untuk berdoa seperti ini Halo Pak Alibay Iya dari hadis-hadis Eh kok hadis-hadis Bapak ini Mana sih kok hadis-hadis Pertanyaan saya Siapa yang ngajarin untuk berdoa seperti ini Pak Alibay Halo Pertanyaan saya siapa yang ngajarin Untuk berdoa seperti ini Siapa yang ngajarin Siapa yang nyuruh Mohamad Kalau Allah Sampai kasi-kasi di Google Pak Pak Alibay Serti di Google Kalau nggak ngerti Pak Serti di Google Gini deh Maaf Pak Yusuf Mohon maaf nih Karena sudah jam sedikit Saya mau undur dulu Yaudah jam 12 ya Soalnya ini nanti Kalau misalnya Ngobrol esokan ini Sama Pak Alibay Ini muter-muter Nggak jelas Pokoknya bolak-balik Cuma saya ngomong gini Pak Alibay Besok kalau Bapak mati Bapak paling cuma hanya bisa didoakan Sama saudara keluarga Bapak Istri Bapak Anak yatim Bapak ya Bilang katanya Tunjukkanlah Aku jalan-jalan lurus Kasian deh Bapak sudah jalan kubur dulu Pak Ya Makanya saya kasih tau Bapak Saya kasih tau Bapak ya Anda boleh Mendingan Mungkin hidup ini Hidup ini adalah kesempatan Pak Hidup ini adalah kesempatan Ya Jadi bukan setelah mati Bapak baru dapatkan Tujuk Saya kasih tau Pak Nah Kalau benar memang Pak Tinggalkan itu Masih kebingungan-kebingungan Masih mencari petunjuk Harusnya ibu yang meninggal Besok sudah mengatakan Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah ibu Yesus sudah ngomong seperti itu Pak Ya Kalau kamu mempercayai Muhammad Ya Silahkan Anda Sampai bingung nanti Sampai kiamat Oke Tinggalkan Pak Ibai Oh iya Bu Fatima Bu Fatima Ya Kabur Habibainya Kabur Bu Fatima Ya Pak Kecek Kita satu Lagi satu ruangan Saya mau bilang Saya sudah lama mendengar Anda Tapi Baru kali ini kita satu ruangan Saya senang sekali Dan Kumpul dengan Anda sebenarnya Kapan-kapan Ada waktu Oke baik-baik Oke siap Sama Pak Kecek juga ini Sebenarnya gini Pak Saya kenapa saya ngomong seperti ini Di statement terakhir Di statement terakhir Saya ngomong kenapa saya ngomong gini Kami Yang masa-masa punya masa lalu Punya akidah yang lalu ya Pak Kace Sama ya Jadi sebenarnya mereka tuh Paling takut Kalau bicara tentang mati Udah langsung skagmat aja Besok kamu mati Mau kemana Mau ikut siapa Siapa yang nunjukin kamu jalan Siapa yang dianggap jalan Begitu saja Tidak selesai Besok biar mikir Nanti juga mikir dia Daripada muter-muter Gak ada habis-habisnya Biar nanti dia mikir Pulang Biar mikir Iya ya Besok gue mati Siapa Muhammad Tanya gak pernah ngomong Akulah jalan dan kebenaran Kalau makanya saya bilang Kalau saya ngomong Udah memang ada ceplos-ceplos Ya agak maaf ya Mohon maaf sekali ya Saya tadi tuh agak kesel Saya ingin kurang ajar Siapa Saya tuh keselnya begitu Pak Apa sih itu yang dimaksud Yesus sudah mengatakan Akulah jalan dan kebenaran Ini loh ada orang yang Ujuk-ujuk merasa diri Katanya bahwa dia Ada jalan lurus Makanya tadi Pak Alibay Mengatakan Pak Korpus kan nanya Jalan lurusnya